Raffina memperhatikan para penjaga berdiri pada jarak yang layak dan berbalik saat Lord Stele membantunya bangun dari selimut. Jangan khawatir. Mereka tuli dan buta. Lord Stele meyakinkannya. Dia tidak khawatir. Hanya sesuatu. Lord Stele membawanya berjalan-jalan di hutan dan para penjaga mengikuti di belakang. Mereka berjalan dalam diam sejenak dan dia mengambil kesempatan untuk menenangkan diri. Lord Stele tampaknya tenggelam dalam pikirannya sendiri. Wajahnya menjadi muram lagi dan rahangnya terkatuk saat dia berjalan dengan tangan disilangkan ke belakang. Kenapa dia berhenti? Apakah dia tidak menyukainya? Apakah dia mencoba menjadi pria terhormat? Dan mengapa dia menatapnya dengan heran? Saat dia mencoba untuk melangkahi akar pohon, dia secara alami mengulurkan tangannya padanya, yang dia terima. Apakah aku terlalu berani denganmu? Dia tiba-tiba bertanya. Saya tidak mengharapkan sesuatu yang kurang. Dia berkata. Dia tersenyum masih membantunya melintasi akar tebal dan batu-batu besar. Melindungi kehormatanmu akan menjadi tugasku. Anda tidak perlu khawatir tentang niat saya. Apakah itu sebabnya dia berhenti? Dia tidak peduli tentang kehormatan. Dia berhenti, menghentikannya juga. Dia menatapnya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak khawatir, tuanku. Saya bukan gadis kecil dan jika saya menjaga kehormatan saya, saya tidak akan berada di sini bersamamu. Saya sudah melewati usia pernikahan dan jika saya tidak menikah dengan Anda, saya tidak akan menikah dengan orang lain. Dia ingin dia tahu bahwa dia tidak memiliki kekuatan itu. Dia menyipitkan matanya. Aku tidak peduli dengan usiamu. Anda masih layak untuk dihormati dan setiap orang masih muda untuk pengalaman baru. Mengapa dia merobek pertahanannya? Dia tiba-tiba merasa seperti dia bersikap kasar tanpa alasan. Aku tidak bermaksud kasar, tuanku. Saya tidak mengharapkan sesuatu yang kurang. Dia menggoda. Rafina mengerutkan kening padanya dan dia tertawa. Haruskah kita membatalkan formalitas sekarang? Dia bertanya. Dia mengangguk saat mereka terus berjalan. Apakah kamu ingat namaku? Ar. Rasanya aneh menyebut nama depannya. Dia belum pernah memanggilnya dengan nama depannya sebelumnya. Dia hanya mendengar ayahnya memanggilnya begitu. Ares mengajaknya jalan-jalan sebentar, menceritakan sedikit tentang rumah dan kota masa depannya. Perlahan-lahan hal-hal mulai jatuh ke tempatnya, seperti fakta bahwa dia akan segera meninggalkan kastil. Tempat di mana dia dibesarkan. Kesedihan yang kental menetap di hatinya. Ketika mereka tiba kembali di kastil, Ares bergabung dengan mereka untuk makan malam. Ratu yang tidak begitu menyukainya berpura-pura sangat baik dan berbicara tentang Rafina seolah-olah dia adalah putrinya sendiri. Saya akhirnya senang Rafina menemukan seseorang. Penting untuk memiliki keluarga. Dia berkata. Ares memberinya anggukan pengadilan. Aku mendorongnya sebelumnya, tetapi dia sangat ras kepala. Dia tertawa. Saya harap Anda tidak akan mengalami kesulitan dengannya dan akan merawatnya dengan baik. Rafina mengunya makanannya dengan kejam, untuk menghentikan dirinya dari mengatakan sesuatu yang kasar. Ares sopan tetapi tidak memberinya banyak perhatian. Aku akan melakukannya, yang mulia. Dia menjawab dan kemudian kembali fokus memakan makanannya. Ketika ratu selesai, giliran putranya yang mengganggu Ares. Saya terkejut Anda menerima untuk menikahi Rafina kami. Dia memulai. Kita. Makanan di mulutnya tiba-tiba berubah asam dan dia ingin meludahkannya ke wajahnya. Saya harap Anda tidak memiliki mimpi yang terlalu besar yang ingin Anda capai, kata Andrew. Rafina menegang. Apakah dia menyiratkan bahwa Ares mengejar tahta? Tapi kemudian dia tidak perlu terkejut. Andrew paranoid dan berpikir bahwa semua orang mengejar makota yang bahkan belum menjadi miliknya. Ares adalah orang kaya yang sudah memiliki banyak kekuasaan yang juga memberinya kebebasan. Ia dikenal berjiwa bebas dan menyukai petualangan. Dia tidak akan menginginkan sesuatu seperti tahta yang akan membatasi dirinya dalam banyak hal. Dia bisa saja salah, tapi itu tidak mengganggunya. Keinginannya untuk tahta tidak berpengaruh pada rencananya. Faktanya, tinggal di kastil jauh lebih menguntungkan. Terlepas dari ucapan Andrew yang menggelikan, Ares tetap tenang. Yang mulia, apa gunanya memiliki cita-cita besar jika tidak memenuhinya? Aku hanya tidak ingin kamu kecewa dan terluka, kata Andrew padanya. Beberapa mimpi berbahaya untuk dimiliki dan bisa berubah menjadi mimpi buruk. Ares terkekeh. Saya adalah seorang bajak laut. Saya berkembang dalam mimpi buruk. Rafina menyesap tehnya, menikmati percakapan itu. Sekarang, inilah mengapa dia memilih pria ini. Setelah mereka makan malam, Ares mengantarnya ke kamarnya. Apakah kamu mendapatkan kamar yang bagus? Dia bertanya padanya. Ya, yang mulia memastikan saya merasa nyaman. Dia mengangguk dan berhenti di depan kamarnya. Terima kasih untuk piknik hari ini. Terima kasih atas waktunya, katanya. Tidur yang nyenyak. Selamat malam. Dia membungkuk singkat dan berjalan pergi. Dia melihat dia menghilang ke aula panjang dan kemudian dia pergi ke kamarnya. Esther sudah menyalakan api di perapian dan sekarang menutup jendela dan tirai. Ah, kamu kembali. Dia berkata sambil menyum. Ya, kata Rafina, sambil terus membuka pakaiannya tanpa menunggu bantuan Esther. Dia hanya menyimpan kamisolnya dan kemudian pergi ke tempat tidurnya, kelelahan. Itu mungkin karena fakta bahwa dia keluar setelah waktu yang lama. Bagaimana waktumu dengan Lord Stele? Dia bertanya. Dia menciungku. Rafina mengangkat bahu. Esther berbalik dari jendela dengan mata terbelalak. Astaga. Ucapnya sambil menutup mulutnya dengan tangan. Kemudian dia bergegas datang untuk duduk bersamanya di tempat tidur. Aku sudah memberitahumu, Nona. Bagaimana perasaanmu? Merasa bingung. Dia mengangkat bahu dan Esther mengerutkan kening. Apakah itu buruk? Tanyanya terlihat sedih. Buruk. Oh tidak. Tidak. Ciuman itu terasa enak. Bibir Esther dengan cepat membentuk senyuman lagi. Rafina membiarkan dirinya jatuh kembali ke tempat tidur dan menatap langit-langit. Saya tidak paham. Rasanya enak dan aku menciumnya kembali. Saya tidak ingin dia berhenti. Diakuinya, rasa takut perlahan merayap ke dalam hatinya. Itu intens, mengasyikkan, dan menakutkan. Senyum Esther berubah menjadi kesedihan. Oh my lady, dia meraih tangannya. Itu normal untuk merasa seperti itu. Sebenarnya baik Anda merasa begitu terhadap pria yang akan Anda nikahi. Aku tidak tahu. Itu membuatku melupakan dunia dan abaikan saja semuanya dan tindak lanjuti dia mencoba menemukan kata yang tepat. Poin yang dia coba sampaikan adalah dia tidak ingin kehilangan akal sehatnya. Pikirannya adalah senjatanya dan jika seseorang membuatnya merasa seperti itu maka dia kehilangan alatnya yang paling kuat. Keinginanmu. Esther selesai untuknya. Keinginan. Tidak. Itu tidak mungkin. Dia menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Aku tidak seharusnya bertindak seperti itu. Gadisku. Bayangkan menawarkan makanan kepada orang yang kelaparan. Apakah dia akan makan seperti anak pemalu? Itulah yang terjadi padamu. Rafina mengerjap dan duduk. Itu adalah analogi yang tidak masuk akal. Bukan itu. Manusia mendambakan kehangatan dan keintiman, cinta dan kasih sayang sama seperti kita mendambakan makanan dan Anda telah menghilangkan diri Anda dari hal-hal itu. Kami membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Itu bukan hal yang sama. Esther berdiri dan berjalan ke tempat berpakaian. Mungkin itu adalah kebutuhan bertahan hidup yang lebih mendesak, tetapi saya tidak berpikir kita membutuhkan yang lain. Dia mengambil sisir dan kembali padanya. Rafina berbalik untuk menyisir rambutnya. Sesedih apapun saya ketika Anda pergi, saya akan senang bahwa Anda akan meninggalkan tempat ini dan menemukan dunia. Dan dirimu, Anda lebih dari sekadar pikiran dengan misi. Rafina merinding memikirkannya. Dia akan meninggalkan tempat ini dan Ares akan membawanya ke dunia baru, membuatnya bingung, membuatnya merindukan hal-hal lain, dan mempakan misinya. Dia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Dia tidak bisa melupakan siapa dia. Di pagi hari, Esther bersiul gembira sambil membuka tirai. Apakah Anda siap untuk hari yang menyenangkan lagi, my lady? Rafina menggelengkan kepalanya ke arahnya, tahu apa yang dia maksudkan. Dia tidak akan membiarkan dirinya terbawa lagi. Dia kembali fokus pada misi. Apa yang kamu tekan hanya akan berkembang. Esther mengangkat bahu. Biarkan dirimu menikmati hari yang cerah ini. Dia terus menempatkan dirinya di depan sinar matahari yang bersinar melalui jendela dengan tangan terbuka. Rafina mengerutkan keningnya. Apakah kamu tidak terlalu menikmati ini? Tentu saja. Saya telah menunggu dan menunggu Anda untuk tumbuh dan memperhatikan laki-laki sehingga Anda dapat berbagi dengan saya kegembiraan Anda dan kita bisa tertawa bersama. Dia maju ke jendela dan menatap ke depan dengan mata melamun. Untuk menonton yang Anda inginkan dari jauh dan bertanya-tanya. Rafina berdiri dan pergi ke jendela. Melihat keluar, dia menemukan beberapa tentara sedang berlatih. Yang salah satu dari mereka adalah Esther melihat sambil bermimpi. Kamu tidak memberitahuku bahwa kamu menyukai seorang prajurit. Oh, itu hanya terjadi baru-baru ini. Dia berkata tanpa mengalihkan pandangannya dari jendela. Rafina tidak pernah mengerti tentang mengagumi seseorang dari jauh. Apa yang membuat Anda bersemangat melihat seseorang? Satu-satunya saat dia melihat seseorang dari jendelanya adalah ketika naga-naga itu dibawa ke sini. Tiba-tiba dia teringat maleaki. Dia ingat kemarahan dan kekuatannya. Dan kemudian dia ingat matanya ketika dia pertama kali menatapnya. Terganggu dia berpaling dari jendela dan memutuskan untuk pergi ke laboratorium. Kehilangan fokus misinya bukanlah suatu pilihan. Dia harus mengingatkan dirinya sendiri tentang kebenciannya, membiarkannya tumbuh lagi, mengeraskan hatinya bahkan lebih sehingga akan tahan terhadap apapun. Rafina dengan cepat menyapa Bram, mengambil barang-barangnya, dan pergi ke inventaris untuk fokus mengembangkan senjatanya. Hanya ketika pamannya datang menemuinya, dia menyadari bahwa dia telah melewatkan sarapan. Apa yang harus aku lakukan denganmu? Pamannya menggelengkan kepalanya. Aku bangun pagi dan lapar jadi aku sudah meminta Esther untuk sarapan. Dia berbohong. Haruskah aku bertanya padanya? Tidak. Dia tertawa kecil sambil berjalan masuk. Apa pendapatmu tentang Lord Stele sejauh ini? Aku suka dia. Dia berkata. Pamannya tampaknya tidak terlalu puas dengan jawaban itu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Dia juga tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak ingin bertengkar tentang menjadi bahagia dan apapun yang dia inginkan untuknya. Dia memiliki misi dan dia akan mencoba. Aku akan menghadiri beberapa pekerjaan dengan Lord Stele jadi aku akan pergi sampai malam. Dia memberi tahunya. Dia menganggup. Baik. Begitu dia pergi, dia pikir hari ini akan menjadi kesempatan sempurna untuk menguji teorinya tanpa mengkhawatirkan waktu. Dia bergegas kembali ke kamarnya dan mengeluarkan buku catatan Profesor Watt. Kemudian dia mencatat hal-hal yang perlu dia lakukan. Aromanya adalah sesuatu yang masih perlu dia verifikasi. Gaun merah adalah sesuatu yang ingin dia uji tetapi dia tidak bisa membiarkannya tahu bahwa dia sedang mencoba semua hal itu. Dia harus mencari alasan yang bagus, mungkin beberapa pertanyaan bagus untuk diajukan agar dia terlihat seperti ada di sana karena alasan lain. Apa yang bisa dia tanyakan padanya? Atau haruskah dia berpura-pura bereksperimen dengannya? Sesuatu yang akan membuatnya dekat dengannya? Sangat dekat, di mana dia tidak bisa mengabaikan aromanya? Yah, dia bisa berpura-pura dia perlu mengambil darah mungkin. Tidak yakin apa yang terbaik untuk dilakukan adalah dia memutuskan untuk pergi mencari gaun merah sebagai gantinya. Dia mengobrak abrik pakaian di dadanya. Hampir semua pakaiannya berwarna biru atau putih. Oh Tuhan! Dia membenci warna-warna cerah dan sekarang dia akan memakai warna merah. Itu sudah cukup untuk memicunya, apalagi seekor binatang buas yang bisa mencium kesuburannya. Dia meringis merasa seperti dia akan bunuh diri. Apakah mereka setidaknya lembut terhadap wanita? Dia tidak tahu mengapa membiarkan dan mencium bau orang lain membuatnya memikirkan skenario itu sebagai sesuatu yang sangat kebinatangan dan kekerasan. Maleaki Dia memang terlihat ganas dan ukuran tubuhnya dengan otot-otot itu, mata gelap itu, dan kulit perunggu membuatnya tampak lebih berbahaya. Tapi Rafina tahu dia tidak bersamanya seperti dia mungkin bersama orang-orangnya sendiri. Dia telah melihat sisi tenangnya juga. Dia tahu dia bisa licik dan kalkulatif. Rafina mengosongkan peti tetapi tidak dapat menemukan satupun gaun merah. Dia bergegas ke tempat para pelayan dengan harapan menemukan Esther. Di luar, Esther sedang membantu pembantu lain dalam mencuci pakaian. Esther, aku membutuhkanmu. Esther terkejut melihatnya di sana. Dia cepat-cepat meninggalkan pekerjaannya dan datang ke sisinya tampak khawatir. Apa yang terjadi? Rafina tidak pernah memanggilnya di siang hari, jadi dia mungkin mengira sesuatu telah terjadi. Tidak ada, aku hanya butuh gaun merah. Matanya melebar dan kemudian perlahan senyum nakal melengkung di bibirnya. Itu pilihan warna yang bagus. Anda akan terlihat sangat cantik, my lady. Seseorang telah membawa kembali warna dalam hidupmu. Yah, bukan itu masalahnya tapi ikut bermain. Di sini. Dia memberinya uang untuk membeli gaun itu. Kamu punya selera yang bagus. Belikan aku sesuatu yang indah. Tentu saja, Esther mengedipkan mata, menikmati semuanya. Sekarang dia hanya harus menunggu Esther kembali. Ini akan memakan waktu cukup lama karena dia harus pergi ke kota. Raphina mencoba untuk mengalihkan perhatiannya dengan penemuannya sampai Esther kembali, dan ketika dia melakukannya, dia bergegas untuk bersiap-siap. Tapi Nona, Lord Stele tidak ada di sini hari ini. Saya tahu. Saya sudah bersiapkan ketika dia pulang saat makan malam. Esther mengangguk, tampak agak bingung dengan perubahan perilakunya yang tiba-tiba. Haruskah aku melukis wajahmu? Tentu. Kamu mungkin menerima lebih dari sekadar ciuman dengan cara ini. Esther menggoda. Jantung Raphina berdebar. Apakah itu sebanyak itu? Kemudian dia mengangkat bahu. Seharusnya banyak untuk mendapatkan reaksi yang layak yang bisa dia analisis. Dia tidak mempertimbangkan kemungkinan reaksi orang lain. Jelas, merah menarik perhatian setiap pria. Para pelayan dan penjaga melihat ke arahnya diam-diam dan pada awalnya, dia berpikir bahwa itu hanya karena dia mengenakan warna yang biasanya tidak dia pakai, tetapi ketika dia tiba di gua, para penjaga yang mengobrol berhenti dan melihat ke arahnya dengan mata melebar. Beberapa dari mereka tersipu dan meraba-raba ketika mereka mencoba menyusun beberapa kalimat. Raphina menjadi lebih gugup karena ini. Apa yang akan dilakukan binatang yang tertarik dengan warna ini jika manusia bereaksi seperti ini? Dia berjalan perlahan dan hati-hati di sepanjang lorong gua, mencengkeram tas peralatannya. Saat dia masuk, tahanan itu berbalik menghadapnya dari tempat duduknya di dekat graviton. Dia terus mengawasinya saat dia memandangnya dengan ekspresi serius, perhatiannya tertuju padanya saat dia mendekat. Dentingan rantai bergema di gua yang sunyi saat dia perlahan bangkit dari tempat duduknya, meregangkan tubuhnya yang telanjang dan megah. Dia kemudian tetap diam. Bibirnya sedikit terbuka dan matanya menjadi gelap saat dia membiarkan tatapannya menyapu dirinya sebelum menetap di matanya. Kata-kata mengecewakan saya, katanya. Selama sang putri tidak mengunjunginya, maleaki telah mempersiapkan dirinya untuk menahan siksaan berikutnya. Sementara itu, manusia-manusia ini menghisap darahnya. Ini tidak bisa hanya untuk mempelajari darahnya. Mereka melakukan sesuatu yang lain dengan itu. Sebelum berangkat misi ini, maleaki telah mempersiapkan diri dengan meminum obat penenang, meminum racun, dan segala macam hal lain yang bisa disuntikkan ke dalam darahnya sehingga pada saat dia tertangkap darahnya sudah mengembangkan resistensi. Yang tidak ia persiapkan adalah menemukan miliknya. Ia mengutuk benci mengucapkan kata itu meski hanya dalam pikirannya tapi itu tidak penting lagi. Ia, dia adalah teman keturunannya, tetapi itu tidak akan mengubah apapun karena dia adalah manusia. Dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mempersiapkan diri melawannya. Dia hanya perlu mengingatkan dirinya sendiri tentang apa yang dilakukan oleh jenisnya dan mengapa dia ada di sini. Saat dia menunggunya datang dan menemuinya, dia memikirkan berbagai strategi yang akan membuatnya jatuh ke tangannya. Dia tahu keluarganya adalah kelemahannya, tetapi dia membutuhkan sesuatu yang lebih. Sesuatu yang bisa dia manfaatkan. Ketika dia datang kepadanya kali ini, dia akan mencoba mencari tahu. Maleaki tidak menyangka bahwa dia akan datang kepadanya dengan strategi baru untuk menyiksanya kali ini. Sebuah strategi yang akan berhasil. Aromanya menarik pandangannya ke pintu masuk dan dia menemukan tubuhnya terbungkus warna merah. Jantungnya berhenti sejenak saat dia mengikutinya dengan matanya. Dia tidak tahu kapan atau bagaimana dia bangkit dari tempat duduknya, tetapi begitu dia menyadari dia menjadi diam karena takut akan apa yang mungkin dia lakukan. Putri sedingin es itu terlihat sangat cantik dengan warna merah. Terlebih lagi karena kulit pucatnya yang dibencinya. Kulit yang mencapnya sebagai manusia tapi sekarang itu adalah gading yang indah dengan gaun merah. Ketika bibirnya terbuka dengan sendirinya, Maleaki merasa harus mengatakan sesuatu. Kata-kata mengecewakan saya, katanya. Mereka lakukan. Semuanya gagal dia. Tubuhnya, indranya yang terpicu, pikirannya, semuanya. Bagaimana dia bisa menyebut dirinya seorang raja, seorang pemimpin ketika dia begitu mudah dijebak. Begitu mudah teralihkan dan begitu mudah tergoda. Sekarang dia hanya bertingkah seperti pria yang bernafsu. Bernafsu terhadap manusia. Dia menjadi jijik dengan dirinya sendiri. Maleaki menatap mata birunya. Sangat dingin. Begitu hampa emosi. Bahkan jika dia menyerah, wanita ini tidak bisa memberinya kehangatan dan gairah yang dia dambakan. Dia akan kaku dan dingin. Maleaki mendengus ketika dia mencoba menahan tawanya dan kemudian dia tertawa. Putri, apa yang salah? Bagaimana Anda berakhir dengan gaun ini? Dia terus tertawa. Dia menyipitkan matanya. Jangan bilang mereka bilang merah itu menarik jadi kamu memakainya. Maksudku itu menarik. Hanya tidak pada Anda. Dia mengangkat alis. Aku tidak meminta pendapatmu. Kamu tahu aku tidak peduli kamu seorang putri, jadi pendapatku tentang gaunmu adalah jujur. Saya yakin. Dia berkata. Mengabaikannya, dia berjongkok untuk membongkar tasnya. Tatapannya jatuh di atas dadanya yang sekarang terbuka saat dia mencondongkan tubuh ke depan dan dia memalingkan muka dengan kutukan diam. Saya juga tidak suka warna-warna cerah. Mereka menarik terlalu banyak perhatian dan merah tentu saja menarik perhatian pria. Dia melanjutkan. Dia menegang memikirkan dia berjalan-jalan di kastil mengenakan gaun ini. Dia tahu tidak ada laki-laki yang akan menyentuhnya sebagai seorang putri, tetapi mereka pasti akan terlihat dan memiliki fantasi cabul. Pikiran itu membuatnya marah. Aku perlu mengambil beberapa sampel darah. Dia berkata sambil berdiri. Apa? Dia tidak pernah melakukan itu. Tidak. Selambat ini. Anda biasanya meminumnya di pagi hari. Saya tahu. Saya sedang melakukan penelitian khusus. Dia berkata sambil berjalan ke tuas rantai dan menariknya untuk menahannya dari graviton. Tetap tenang, katanya pada dirinya sendiri. Dia tidak akan bernapas saat dia berada di dekatnya. Dia berjalan dengan alat-alatnya dan dia menahan nafas. Diam. Dia memberi tahunya dan pergi untuk berdiri di depan lengannya yang terulur, dirantai ke graviton. Dia memperhatikan wajahnya saat dia memeriksanya, bertanya-tanya yang mana dari pembulu darahnya yang harus ditusuk. Dia meletakkan tangannya di lengannya untuk menahannya lebih jauh di tempatnya dan dia menegang, tidak mengharapkan sentuhan. Tangannya dingin, tapi darahnya panas. Dia bahkan tidak bisa menyerangnya karena menyentuhnya. Dia hanya terdiam, menatap kulit pucat kate di kulitnya yang perunggu. Sekarang dia tahu seperti apa jari-jarinya yang ramping di kulitnya dan api yang telah dia habiskan berjam-jam untuk membunuh menyala kembali. Bagaimana dia bisa merasa tertarik pada kulit yang sangat dia benci? Kulit yang akan diwarnai dengan sentuhan terkecil. Mungkin itu sebabnya, dia ingin menodai kulitnya dengan bekas bibirnya. Sang putri meremas otot-ototnya sedikit saat dia fokus untuk mengambil darahnya dan imajinasinya mengembara lebih jauh. Dia membayangkan dia mencengkeramnya rat-rat saat dia terjun jauh ke dalam dirinya. Muak dengan pikirannya sendiri, dia menarik rantai dengan keras. Manusia itu mundur dengan kaget. Kurasa aku menyuruhmu diam atau itu akan menyakitkan. Dia memberi tahunya. Dia akan membuatnya terluka. Oh, dia akan dan dia tidak bisa menunggu. Rafina melihat permusuhan di mata para tahanan sebelum dia melangkah maju lagi. Apakah itu berhasil? Apakah ini reaksi terhadap aromanya atau hanya fakta bahwa dia menusuk nadinya? Dia yakin itu tidak menyakitinya sedikitpun. Dia meletakkan tangannya di lengannya lagi, untuk menahannya sambil bertanya-tanya pada pembuluh darah tebal yang menutupi lengannya. Bahkan setelah kelaparan, mereka masih kenyang dan elastis. Kulit perunggunya lebih tebal saat dia menusukkan jarum ke dalamnya. Tubuhnya terasa panas saat disentuh dan keras. Dia hanya tumbuh lebih kuat bahkan tanpa makan dan dia tahu bahwa naga mengkonsumsi lebih banyak makanan daripada manusia. Alih-alih memeriksa reaksinya, dia akhirnya memeriksa tubuhnya. Karena dia benar-benar tidak membutuhkan darahnya, dia berhenti dan menjauh darinya dengan perasaan terganggu. Dia berbalik dan berjalan pergi, masih merasakan panas kulitnya di telapak tangannya. Dia mengepak darahnya dan berbalik padanya. Wajahnya telah kehilangan sikap mengejek yang tenang. Dia menatapnya dengan kebencian yang jelas. Seperti ingin mencabik-cabiknya. Apa yang bisa ditunjukkan oleh perubahan ini? Lebih banyak kemarahan sering berarti bahwa dia terpicu. Dia menyukai reaksi ini lebih dari yang pertama ketika dia tertawa. Tapi apa yang memicunya? Aromanya atau hanya fakta bahwa dia mengambil darahnya? Rafina tahu bahwa seperti dia, dia telah belajar dari ledakan sebelumnya. Dia tidak akan membuatnya mudah kali ini tetapi dia juga tidak akan membiarkannya begitu mudah. Sebuah hipotesis harus diuji beberapa kali dan itulah yang ingin dia lakukan. Berapa lama dia bisa memakai fasad? Terima kasih untuk darahnya. Saya akan datang besok untuk beberapa lagi. Dia berkata. Mungkin Anda bisa membawa air, untuk membersihkan diri. Jika Anda terus menusuk saya saat kulit saya kotor, saya bisa terinfeksi. Saya sudah memiliki luka yang terinfeksi. Saya tidak berpikir tujuan Anda adalah untuk membunuh saya. Kamu sembuh sehingga kamu tidak akan mati. Yah, kamu belum menawariku makanan. Penyembuhan saya tidak berfungsi dengan baik. Saya masih memiliki peluru di perut saya. Dia menunjuk dengan kepalanya. Dia melihat luka terbuka yang belum sembuh. Tetap saja, ini terasa aneh. Naga yang sombong itu meminta sesuatu. Dia pikir dia lebih baik mati daripada menerima bantuan. Ini dia tidak suka sama sekali. Itu hanya berarti bahwa dia sedang menghitung dan menipu. Apa yang dia rencanakan? Aku akan mengaturnya. Dia berkata, dia melepaskan rantai sehingga dia bisa bergerak sedikit lebih bebas dan dia memberinya anggukan singkat dengan senyum tipis. Dia pasti merencanakan sesuatu.